Halo teman-teman hobi ikui sekarang kita mau masuk lagi ke game Ragnarok Frontier di sini saya pengen berbagi sama teman-teman untuk karakter stat ya di sini kebetulan di sini saya ada Sniper, Wizard, Priest, Lord Knight dan Assassin Cross nah seperti apa sih stat yang saya punya gitu sebagai catatan di sini ya teman-teman kalau di server saya saya dengan stat seperti ini sudah berhasil nge-kill yang CP nya lebih besar dari saya hampir 100 juta 100 juta deh 100 juta ya jadi kenapa kok bisa gitu seperti yang saya infokan pada teman-teman di game ini Sultan memang banyak uang tapi kalau kita yang free player atau misalnya semi player semi di sini berarti free tidak terlalu Sultan pun tidak gitu kita bisa kok mengalahkan mereka gitu caranya gimana kita bermain dengan stat gitu tapi sebelum kita lanjut kesana kalau teman-teman suka silahkan di like di komen dan subscribe ya teman-teman oke kita masuk dulu jadi disini pemilihan cara utama saya ada Hunter di posisi pertama ya teman-teman kedua di wizard karena mereka adalah range attack nah di ketiganya kita punya price disini male attack sama Knight dan Assassin di utama gitu nah kita langsung masuk ke stat kita mulai dari sniper ya kawan-kawan nah disini sniper saya seperti yang kawan-kawan lihat HP di sniper saya itu 10 juta attack bisa sampai 446 karena disini stat saya menggunakan sebenarnya full deks ya disini full deks dan beberapa agi aja kenapa saya masukkan agi disini saya mau ngejar attack speed sebenarnya tadi sampai 200 tapi kalau saya pindahkan ke agi sebagian dari deks saya atas saya berkurang jadi tetep posisi saya pengen bruce damage tapi saya punya kecepatan serang lumayan jadi di 175 dulu gitu nah kalau untuk komposisi kartu kemarin kan saya sudah sampaikan di channel saya sebelumnya ya teman-teman ya jadi disini saya masukin ke deks di 3900 saya rencana mau sampai 4000 nanti saya stop lalu saya akan masukkan ke agi supaya saya mengejar di attack speed itu pertama untuk sniper dan untuk yang wizard nah ini high wizard nah teman-teman juga bisa lihat disini saya karena full bruce damage disini saya full INT ya teman-temannya di 3102 kena disini ada agi juga lagi saya di 202 saya disini belum ngambil attack speed untuk high wizard gitu karena saya masih ngejar bruce damage karena dia kalah sama sniper saya masih 33.000 sendalangkan sniper saya udah 44.000 gitu jadi saya kejar di INT gitu ya teman-teman sama halnya kayak eh kartunya saya sudah diberikan di part satu ya di part satu tentang kartu gitu terus kita masuk lagi ke sniper eh ke ini high priest nah high priest saya disini ada beberapa stat ya teman-teman ya disini sekarang saya lagi menggunakan INT nya di 1939 sama fit nya 1903 kenapa? karena saya butuh INT untuk memperbesar heal saya dan butuh fit untuk defense gitu karena high priest ini kan sebenarnya support ya teman-teman saya butuh heal besar tapi juga saya butuh defense yang besar gitu disini kalau dibandingkan defense saya ada 204.000 dan attack saya disini ada 341.000 gitu kalau dibandingkan dengan wizard saya high priest saya lebih besar kenapa? karena disini saya sudah rabbit gitu hanya kebetulan dia sudah rabbit oh iya tadi juga sniper juga saya sudah rabbit ya teman-teman disini di karakter saya 3 karakter saya sudah rabbit ada di sniper ada high priest sama di assassin nah seperti ini teman-teman nah terus kita lanjut ya teman-teman ke Lordknight nah di Lordknight sendiri saya menggunakan stat full str agi saya tambah sampai 468 karena apa? disitulah penambahan terakhir untuk attack speed gitu jadi kemarin pas saya tambahin 467 dia masih attack speednya 104 saya tambah satu poin attack speed saya jadi 105 gitu kenapa saya ngejar attack speed disini karena melee itu saya gunakan disini untuk emperor breaker ya teman-teman yang Lordknight sama assassin cross gitu nah kalau fit disitu hanya tambahan tambahan dari gamenya ya maksudnya bonus bonus stat dari game gitu nah disini HP saya untuk Lordknightnya udah 9 juta ya kita bandingkan dengan yang ini sama hampir mirip lah karena dia tipikal melee gitu nah teman-teman juga harus ingat di ketika tipe melee itu anti-damage terus anti-critical sama perinya harus digedein ya disini saya kebetulan masih standar gitu teman-teman nah kita masuk ke assassin nah di assassin saya kebetulan saya yang lagi ngejar critical ya teman-teman total ketinggal melee saya adalah 194,4% attack saya 364 ribu sekian nah disini saya stat saya adalah lucknya 1000 saya kasih luck 1000 aginya 2000 gitu nah untuk deks dan fit kembali lagi itu ada bonus bonus dari game startnya nah gitu teman-teman nah sekarang saya mau coba ngasih tunjuk ke teman-teman bisa nggak ya masih ada nggak ya coba kita coba sekarang kita lawan sound-sound itu cp-nya di bawah sekali lagi coba nah ini maya nah ini maya ini cp-nya di atas saya ya teman-temannya nah kan bisa teman-teman saksikan sendiri ya untuk saya ngelawan cp yang di atas saya saya masih bisa menang ya teman-temannya oh disini saya mati dua karakter gitu nih maya boleh nanti kita lihat nih maya sendiri disini ranking ke-7 ya teman-teman di atas saya 499 juta nih rankingnya nih maya tuh nih maya ya teman-teman 499 juta saya bisa ngalahin sedangkan saya di 436 selisih sekitar 66 ya teman-teman ya gitu saya bisa mengalahkannya gitu jadi sekali lagi saya bilang sama teman-teman jangan takut sama cp oke sebenarnya kita sebenarnya hanya butuh setting aja gitu sedangkan sebenarnya saya juga bisa mengalahkan yang sudah pernah saya kalahkan itu dari disini cp 546 hampir 110 sama saya bedanya ya teman-teman ya gitu jadi sekali lagi disini saya mau bilang sama teman-teman bahwa cp itu bukan segalanya gitu kecuali kalau kita lawan sultan sultan itu bebas judulnya jadi mereka top up banyak sekali ya kita susah untuk ngalahinnya tapi kalau yang sama-sama atau semi top up nggak terlalu banyak top up nya jadi dia hanya ngejar event-evento gitu event-evento itu seperti apa nah nanti di konten selanjutnya saya kasih tahu buat teman-teman supaya top up Anda tidak membazir dan berguna untuk karakter gitu oke teman-teman sekian dulu ya dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman kalau misalnya suka silahkan di like di komen dan subscribe kalau tidak kalau tidak suka tidak usah diikutin gitu mungkin ini cara saya untuk mengalahkan cp-cp yang di atas saya terima kasih teman-teman selamat siang